Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyalah seyo baik hari ini kita bertemu lagi melanjutkan materi yang minggu ini akan kita bahas setelah sebelumnya belajar tentang abil kemudian realpon ada kita akan mempelajari tentang kata bahasa Aowita Oke baik Aowita digunakan untuk kata kerja ya Aowita sama penggunanya seperti Aoyo gitu ya Ayo atau Oyo dan seterusnya Aowita ini apa Aowita Oton Heng Wiga Kenan Hwe Gesang Tega Gesok Gesok Temel Nathanenda jadi Aowita ini menunjukkan bahwa satu kegiatan sudah selesai dan posisinya terus-menerus dalam keadaan seperti itu besok jadi terus-menerus dalam keadaan seperti itu baik mungkin agak sedikit bingung maksudnya apa nanti kita masuk ke dalam contoh baik sebelum kita masuk pada contoh kita lihat dulu dong sahnya kata kerja sama seperti yang sebelumnya A O ya jika kata kerja berlaku A atau O ya vokal A maka tambahkan Anjaita Anjaisayo O U E I ya Keda menjadi Koita Koisayo Keda Koita Hada Ibon Hada Ibon Heita ya baik kita lihat pada posisi pada contoh pertama ada Hakseng dari Kyoshire Anta Hakseng dari Kyoshire Anta maksudnya siswa-siswa itu duduk di dalam kelas Kyoshire nah kita rubah menjadi Anjaisayo Anjaisayo Hakseng dari Kyoshire Anjaisayo maksudnya apa ketika masuk ke dalam kelas siswa duduk nah ketika duduk kegiatan sudah selesai maka duduknya itu terus-menerus duduk duduk gitu ya Anjaisayo sedang dalam keadaan duduk sedang duduk gitu ya jadi mungkin berbicara sambil dalam keadaan duduk atau misalkan ngobrol dengan sambil keadaan duduk itu pakai Anjaisayo berikutnya Cinguga Cimdewie Nupta Cinguga Cimdewie Nupta Nupta artinya adalah berbaring Cimdewie berarti di atas tempat tidur teman berbaring di atas tempat tidur coba bayangkan ketika kalian itu masuk ke dalam kamar kemudian tempat tidur kemudian langsung berbaring berbaring maka keadaan berbaringnya itu terus berbaring terus berbaring nah ini gesok maksudnya berbaring yang dalam keadaan berbaring misalkan main handphone ya main handphone saat dalam keadaan berbaring hudepon sambil main handphone oke terus berikutnya Siti Sinan Noribange Ape Soda Soda artinya berdiri Siti di depan tempat karaoke berdiri Siti berdiri di depan karaoke oke berdiri ya misalkan kita punya janji jam 10 kita belum datang Siti sudah datang dan dia tidak bisa masuk maka dia ke dalam keadaan berdiri di depan tempat karaoke sambil menunggu kita datang maka Siti Sinan Noribange Ape Soda artinya dalam keadaan berdiri bisa 5 menit 10 menit dan seterusnya tergantung tempatnya datanya bagaimana gitu ya so is so yo harusnya so is so yo tapi karena o nya sama maka kita bisa ringkas jadi so is so yo oke berdiri berdiri terus ya di depan norebang oke baik terus berikutnya nah ini masuk kepada contoh yang pasif ya ada golida ada yolida ada nota noida oke bodha kata rasa melihat menjadi boida kok saya golida ya sorry sorry yang ini ya yang golida oke tolong perlihatkan baju yang golida berasal dari kata dasar atau golda 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 kemudian berubah menjadi pasif menjadi golida nah nanti ini akan ada pembahasan pembahasan tersendiri terkait dengan golida ini tapi yang kita lihat disini adalah golida kata dasarnya jadi tolong perlihatkan baju yang menggantung disana ya kalau kita misalkan lihat ke jalan-jalan ke tempat perbelanjaan tempat perbelanjaan atau tempat penjualan baju maka banyak baju-baju yang tergantung gitu ya bukan kita menggantungan tapi baju yang tergantung itu golida maka cogi golida ini tolong perlihatkan baju yang menggantung disana yang tergantung disana jadi tergantung tuh posisinya ya udah digantungkan kemudian tergantung selama selama memang belum diambil kan ya cogi golida ini masuk jumpa yo juseyo baik berikutnya Changmuni yolida Changmuni yolda artinya apa membuka pintu tapi pintunya terbuka ini kalimat pasif juga nanti kita untuk tiga contoh ini nanti ada pembahasan tersendiri ya Changmuni yolda maka maka yolda menjadi yolda is sayo Changmuni yolda is sayo ketika saya masuk pintunya dalam keadaan terbuka pada begitu kenapa pintunya kamu tidak kunci ketika pergi oh saya sudah kunci kok mungkin dia lupa tapi tidak dalam keadaan terbuka kok Changmuni yolda is sayo itu bisa saja terjadi jadi dalam keadaan terbuka ya berikutnya kochi no i da kochi no no i da kochi no i yo is sayo no i da menjadi no i yo is sayo sama seperti masih da menjadi masho no i da menjadi no i yo is sayo kochi no i yo is sayo bunganya dalam keadaan tersimpan misalkan di atas meja ada ada bunga nah bukan bukan aktif kita melakukan menyimpan tapi bunganya dalam keadaan tersimpan di atas meja kochi no i yo is sayo baik ini a oita dalam keadaan ya keadaan misalkan lampu dalam keadaan menyala kita masuk lampunya dalam keadaan menyala jadi apa buru kyo is sayo saya ketik disini ya buru kyo is sayo ya buru kyo is sayo buru kyo is ayo jadi lampunya dalam keadaan mati lampunya dalam keadaan mati kalau kyo isai berarti dalam keadaan hidup ini mati buri ko isai buri ko isai ini untuk awetanya kemudian contoh yang lain coba kita lihat halaman berikutnya contoh yang tadi kata kerja ini masuknya ipta sida sida sinta bota ipta pakai sida pakai sinta pakai bota lepas gualyon den dongsa jadi kata kerja yang berhubungan dengan penggunaan seperti ipta sida isinta bota ini tidak menggunakan rumus awetanya tapi melainkan pakenya goita ya misalkan orang yang memakai topi adalah steven orang yang memakai topi adalah steven nah mojaril sego inen berarti sedang atau dalam keadaan memakai topi orang yang memakai topi ya bukan mojaril so inen tapi mojaril sego inen kemudian jadi memakai baju yang yang nyaman di rumah ipko iso bukan ipo iso ya ketika kata kerjanya pakai maka bajunya memang dipakai bukan dalam keadaan ipo iso tidak digunakan pakai ipo iso tapi ipko iso bariapasa sinbaril botko iso sin bariapasa boko iso bariapasa sinbaril botko iso berarti melepaskan sendal karena kakinya sakit maka menggunakan goita bukan boso iso tapi melainkan botko iso jadi untuk kata kerja yang berhubungan dengan pemakaian memakai ipta seda sinta bota dan lain-lain nanti akan menggunakan rumus goita bukan ao ita baik sekian untuk penjelasan tentang ao ita silahkan kerjakan di buku latihannya yang menjelaskan tentang ao ita ini baik jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di kelas on site terima kasih kamsaham terima kasih terima kasih